Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel profesi planter tv Channel yang membagi wasaam perkebunan dan pertanian Sahabatani sahabat planter Seperti biasa, kali ini kita akan melakukan pemaparan pertanyaan ini Yaitu Beliau ini sudah melakukan pemupukan dolomit Tetapi Habis itu melakukan pupuk agroblen Ataupun pupuk-pupuk yang lain Pertanyaannya Apakah pupuk dolomit ini bisa meneterlalkan pH? Apakah pupuk dolomit ini bisa meneterlalkan pupuk yang lain? Tapi sebelum kita lakukan pemaparanya Bisa dikasih Tekan ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa ikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan dan pertanian Baik sahabat planter Jadi kita kembali Pada dasarnya sahabat planter Pupuk dolomit apakah betul Dia bisa meneterlalkan Pupuk yang lain Nah Di dalam Kandungan Sebelum kita lakukan Istilah yang lebih detailnya Sahabat planter Kita harus terlebih dahulu Memahami Apa sih kandungan Daripada pupuk dolomit itu Kita tahu sahabat planter Kandungan daripada Pupuk dolomit adalah Magnesium NACL Ataupun Istilahnya Yang terkandung Adanya klor tadi Nah Bagaimana kalau seomong Kita lakukan dengan Pemupukan yang lain Apakah dia bisa menetelalkan Istilahnya Meneterlalkan Itu kan fungsinya Pupuk dolomit Fungsinya adalah meneterlalkan pH Apakah dia bisa juga Meneterlalkan pupuk-pupuk yang lain Yang perlu kita tekan Sampai planter Di dalam kita penetralan Dalam penetralan Dolomit ini Yang kita pahamkan adalah Bahwasannya Magnesium Ataupun klor Ini tidak boleh dicampurkan Dengan kalium Kenapa demikian Karena kalau seomong kita Magnesium Kita campurkan Dengan istilahnya Kalium Ini bersifat Antagonis Artinya bersifat Antagonis Dia Kalium tadi Akan diserap oleh Klor Ataupun akan menjadi Satu dengan Klor tadi Atau Istilahnya Magnesium Maka Kandungan daripada Kalium itu Akan menjadi Istilahnya Kandungannya menjadi Kandungan Magnesium Artinya Pupuk yang kita Pupuk tadi Akan netral Dan Terbawa oleh Magnesium Seperti itu Sahabatan Splinter Jadi Sahabatan Splinter Ketika kita Melakukan Pemupukan Istilahnya Pupuk Dolomit Kalau Sama kita Dengan pupuk lain Mungkin Terbolehkan Tetapi Kalau Tidak Terbolehkan Adalah Kandungan Pupuk yang Mengandung Kalium Sahabatan Splinter Nah Ada bagusnya Sahabatan Splinter Ketika kita Sumpah Jadi Kalau kita Melakukan Pemupukan Ini ada Bagusnya Kita lakukan Jeddah Sahabatan Splinter Karena Karena Itu tadi Karena Dolomit Ini adalah Pupuk Istilahnya Pupuk yang terboleh Daripada Alami Dan Proses Daripada Untuk penyerapan Yang dilakukan Oleh tanah Itu adalah Cukup lama Sahabatan Splinter Cukup lama Kurang lebih 40 Sampai 40 hari Itu paling Minim Sahabatan Nah Sampai 6 bulan Kandungan belum diserap oleh Tanah Diserap oleh Tanah Sahabat Splinter Untuk menghindari Kita Seumpama kita Bersifat Antagonis Tadi Ya bisa kita Lakukan juga Tetapi Dalam hal-hal Seperti ini Yang kesimpulannya Daripada Pertanyaan tadi Sahabat Splinter Bahwasannya Tidak 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 Semua Dolomit Itu bisa Menetralkan Pupuk Sahabat 99 Hanya tertentu saja Yaitu Pupuk yang kandungannya Kalium Itu tidak boleh Kita campurkan Karena apa Karena akan Menetralkan Seperti itu Tapi kalau Pupuk-pupuk lain Bagaimana Sebetulnya Boleh Tetapi ada Bagusnya Kita lakukan Jedah Dengan potensi Supaya kita Menghindari Hal-hal Yang tidak Diinginkan Ataupun Lebih bagusnya Kita lakukan Jedah Ini Kita Disini Baunya Harum Karena Di atas Ada LGV yang Sedang Berkembang Nah Itu tadi Untuk Pemaparan Untuk Dolomit Pencampuran Mudah-mudahan Ini Sengaja Saya bikin Singkat Supaya Jelas Dan Padat Oke Selamat Petani Semoga Bermanfaat Selamat Planter Indonesia